Hai VNet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pembangunan Indonesia Apalagi kalau bukan di VNet Aceri Oficial Nah VNet Lovers, di video kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih jenis-jenis arrow dan fungsi-fungsinya Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Aceri Oficial Nah VNet Lovers, di depan aku kali ini udah ada beberapa jenis arrow atau anak panah ya Ini tuh beda-beda di fungsi dan materialnya dan aku bakal jelasin satu-satu ke kalian Nah yang pertama nih di tangan aku udah ada arrow jenis arrow bambu ya VNet Lovers Nah arrow bambu ini adalah salah satu arrow yang paling tradisional lovey love Nah biasanya si arrow bambu ini dipakai di longbow ya VNet Lovers atau busur-busur tradisional lainnya Nah si arrow bambu ini dipakainya kan di tradisional-tradisional love gitu ya VNet Lovers Nah biasanya si vanesnya ini terbuat dari bulu ya VNet Lovers Bisa dari bulu angsa, bulu kalkun juga bisa tergantung kenyamanan pemakaiannya Nah untuk si bagian nocknya nih bagian nocknya yang sebelah sini itu Dia itu gak pake nock ya VNet Lovers tapi dia itu pakenya itu bambu Bambunya itu yang diukir atau dipahat seperti jadi nock ya VNet Lovers nih Jadi dia gak pake nock tapi si bambunya itu yang dibentuk seperti nock tuh Nah ini tuh arrow bambu ya VNet Lovers Selanjut Nah selanjutnya aku punya arrow ini sekarang yang aku pegang ini arrow yang terbuat Atau yang materialnya itu ammonium ya Ini aku pake dari Eastern buat contohnya yang platinum ini di ukuran 17-16 Nah VNet Lovers si arrow yang dari ammonium ini biasanya dipake di latihan dan pelombaan ya Kalau di kita biasanya dipake di perlombaan standar nasional bow Nah arrow ini juga cocok banget buat kalian yang baru pemula untuk main panahan ya Jadi kalau misalnya kalian baru pemula main panahan nih Nah si arrow yang materialnya ammonium ini cocok banget buat kalian yang baru pemula main panahan loh Vilo Jadi kalau misalnya kalian baru pemula main panahan Aku rekomendasiin pake arrow yang terbuat dari ammonium ya Ini contohnya dari Eastern yang platinum seperti ini Nah untuk si arrow yang dari ammonium ini biasanya dia tuh pake vanes Yang dari rubber gitu ya dari karet gitu Ini yang dipasangkan disini juga yang Eastern ya VNet Lovers Nah bagian knocknya juga kalau misalnya si arrow bambu tadi kan dipahat atau diukir menjadi seperti knock Nah kalau misalnya di ammonium itu dia tuh udah pake knock ya VNet Lovers nih Knocknya bisa kalian request sesuai kemauan kalian Tuh seperti ini Oke lanjut Nah lanjut VNet Lovers selanjutnya aku punya anak panah atau arrow yang materialnya itu terbuat dari karbon Ini aku pake dari Win Win Tornado ya VNet Lovers yang spine 800nya Nih dia seperti ini Nah untuk si arrow karbon ini materialnya pastinya dari serat karbon ya VNet Lovers dan kelebihan si arrow karbon ini Nah si anak panah karbon ini dia tuh anak panahnya ringan ya VNet Lovers dan dia itu memiliki akurasi yang sangat tinggi loh Nah biasanya si arrow karbon ini dipakai untuk kompetisi tingkat lanjut ya VNet Lovers dan biasanya juga ada beberapa huntingers Huntingers nah ada beberapa pemana hunting yang memakai arrow karbon ini sebagai arrow nya untuk berburu Nah sama seperti si arrow platinum tadi kalau misalnya si vanesnya ini dipasangkan itu bisa pake vanes rubber ya Atau kalian juga bisa pake tipe yang si spin wing ya VNet Lovers kalau misalnya si di arrow karbon ini Dan untuk bagian noknya sama seperti tadi seperti yang ammonium ya VNet Lovers dia tuh noknya udah dipasang Seperti ini bisa dipasang gak diukir ya jadi noknya itu terpisah Dan warnanya itu bisa kalian request sesuai yang kalian mau Seperti itu Nah lanjut yang terakhir aku punya anak panah yang materialnya itu ammonium karbon ya VNet Lovers Nah ini yang aku bawa ini dari X10 ya VNet Lovers Eastern X10 Nah ini tuh dia tuh terbuatnya dari ammonium karbon jadi dia itu dalamnya ammonium dan luatnya dilapisi sama serat karbon Nah VLof karena dia materialnya perpaduan dari ammonium dan karbon ya tentunya si anak panah ini itu punya kekuatan dan akurasi yang sangat baik loh VLof nih Nah sama halnya seperti arrow karbon tadi untuk X10 ini tuh dia juga pakenya pake vanesnya itu pake vanes yang tipe rubber gini Atau juga pake spin wing bisa ya VNet Lovers sesuai sama kenyamanan kalian Oke Nah bagian noknya juga sama seperti tadi noknya itu nok pasangan ya VNet Lovers jadi bukan nok yang diukir seperti kayu bambu Jadi kalo misalnya di arrow itu yang noknya diukir atau dibentuk seperti nok itu cuman di arrow bambu atau arrow tradisional saja ya VNet Lovers Nah VLof gimana sekarang kalian udah tau kan material-material apa aja sih yang dipake di arrow atau jenis-jenis arrow apa aja sih yang ada di dunia panahan Berikut juga fungsi serta kelebihannya ya VNet Lovers Jadi kalian bisa tentuin sendiri kalian itu pake busur apa dan keperluannya untuk apa sehingga kalian tuh gak salah pilih arrow ya VNet Lovers Dan ada beberapa arrow juga yang dia itu memiliki spinenya VNet Lovers spinenya itu bisa dilihat dari spek busur yang kalian pake Nah kalo misalnya kalian bingung gimana sih cara nentuin spine yang cocok buat kalian Kalian bisa tonton di video aku sebelumnya karena di video aku sebelumnya aku udah ngebahas dan ngasih tau ke kalian gimana sih cara nentuin spine arrow yang cocok untuk kalian Nah VNet Lovers mungkin segitu dulu pembahasan aku tentang anak panah atau arrow kali ini ya Buat kalian yang pengen nyari-nyari arrow yang dari bambu, dari aluminium, dari karbon atau karbon aluminium atau aluminium karbon Nah kalian bisa langsung aja chat ke nomor admin kita di bawah ini Atau kalian bisa langsung juga loh check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Nah buat kalian yang mau dateng langsung ngeliat arrow-nya secara langsung sambil konsultasi secara langsung sama staff-staff VNet Archery Boleh banget kalian bisa langsung dateng ke store offline kita yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo ya Atau kalo misalnya kalian mau cari peralatan panahan lain, kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini Nanti linknya aku tau deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di e-finite archery official Karena di Instagram kita juga kita bakal share hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah vlog segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya Atau kalo misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian punya request nih Aku untuk di next videonya nge-spill barang apa atau ngebahas tentang apa store dunia panahan Kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian juga tau ada beberapa jenis material arrow yang bisa mereka pilih ya Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Archery Official Bye-bye Hai VNet Lovers aku juga mau ngingetin dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya Di sebelah sini ditonton ya Aaaah selamat menikmati